Intro Assalamualaikum Wr Wb Oke, saya Pedro Bunik Dalam beberapa hari ini ya Banyak sekali yang menanyakan Ataupun merespon terkait dengan Instalasi hidroponik saya Yang modelnya adalah seperti ini Yang menanyakan Banyak sekali menanyakan Terkait dengan apa modelnya Seperti itu, kemudian Kelebihannya apa, kemudian Kekurangannya apa Kemudian juga Bagaimana cara Mengoperasionalkan Artinya perawatannya setiap hari Seperti apa Oke, dalam Video ini saya coba untuk Menjawab beberapa Respon dari Sahabat hidroponik semua Oke, yang pertama Saya akan menjelaskan Model dari Instalasi ini Instalasi ini namanya yaitu Kratke Yang biasanya kratke itu Digunakan untuk media-media Misalkan botol bekas Atau toples Atau mungkin Pot-pot gitu ya Tapi disini saya coba untuk Membuat atau Mendesain Itu tidak hanya Satu titik Pot saja Tapi banyak Sehingga saya membutuhkan Media untuk Baknya itu besar Nah, sistem kratke itu Seperti apa Sistem kratke itu adalah Seperti ini Saya buka ya Nah, seperti itu Jadi, kratke itu adalah Model Instalasi hidroponik Dimana Seperti Rakit apung Tapi Ini tidak mengapung Jadi, ada jeda Atau ada Ada apa Jarak Antara air Dan Stereoform Nah, kemudian Kratke itu Hampir mirip Juga seperti Sumbu Tetapi ini Tidak menggunakan Sumbu Ya Jadi, ini tidak Menggunakan Sumbu Terkait dengan Ini Ini Ya Netpotnya Kalau sumbu Ini kan diberi Sumbu Karena apa Akar air Itu bisa Menjangkau Atau bisa Masuk pada Media ini Sehingga Walaupun air Itu di bawah Dari netpot Itu tetap Bisa ke atas Tapi ini Tidak Dengan Tidak Tidak adanya Apa Sumbu itu Maka Netpot ini Batas ini Batas bawahnya Ini harus kena air Terus Sehingga airnya Itu harus selalu Tetap ya Jadi Konsisten Airnya harus Tingginya sama Terus Konstan Ya Seperti itu Nah Ini Kalau kita Nah Nah Itu Jadi akarnya Itu ke Tanah Maaf Ke air Ya Nah Seperti itu Tapi Terkait dengan Medianya Itu hanya Kena sedikit Nah Seperti itu Berarti nanti Kita harus Mengontrol Air Atau Mengkondisikan Air itu Selalu Tingginya Sama Ya Kalau rakyat tapung Itu karena Dia mengapung Maka airnya Kalau berkurang Maka dia akan Turun ya Sehingga Itu tidak Tidak Begitu masalah Untuk Ketinggian air Menyesuaikan Artinya Menyesuaikan Nah Kemudian Bagaimana Untuk Menjaga Seperti itu Airnya Biar Seperti itu Maka Saya menggunakan Ini Untuk levelnya Itu saya Menggunakan outlet Outletnya Itu saya Posisikan Nah Seperti itu Nah Saya Posisikan Untuk Menentukan Tinggi air Jadi nanti Airnya itu Apabila Berlebih Maka nanti Akan Keluar Dan masuk Ke Pandon Sana Nah Kok bisa Berlebih Kenapa Karena Di Ujung sana Itu ada Aliran air Yang kecil Jadi tidak Besar Seperti Di NFT ini Tapi Lebih kecil lagi Itu hanya Digunakan Untuk Menjaga air Agar Tidak Berkurang Tingginya Biar Tidak Turun Jadi air Terus Mengalir Tetapi Kecil Dan Kelebihannya Nanti akan Kembali Ke Tandon Itu Itu tujuan Dari Adanya Inlet Dan Outlet Yang ada Disini Sehingga Nanti Air itu Akan Tetap Tingginya Sama Kalau Misalkan Tidak Ada Seperti Ini Ini Saya gabung Dengan NFT Ini Kalau Misalkan Tidak Ada Kita Gunakan Pompa Kecil Yang Menyalanya Mungkin Di pagi hari Saja Sebentar Atau Sore hari Saja Sebentar Seperti itu Jadi Untuk Menambahkan Air Kalau Misalkan Tidak Ada Kita Bisa Menambahkan Manual Menggunakan Seperti ini Kita Masukkan Setiap Pagi Ada Akhirnya Setiap Pagi Kita Tambahkan Tapi Tetap Kita Berikan Outlet Untuk Menjaga Air Biar Tidak Terlalu Tinggi Berlebih Gitu Nah Itu Terkait Dengan Model Penjelasan Dari Pertanyaan Pertama Yaitu Modelnya Itu Apa Kemudian Seperti Apa Untuk Perawatan Setiap Harinya Seperti Itu Nah Kemudian Yang Kedua Apa Kelebihannya Ini Kelebihannya Ini Yaitu Kita Tidak Perlu Menggunakan Venturi Kalau Mungkin Menggunakan Rakit Apung Menggunakan Venturi Ini Maaf Kalau Ada Keliru Kalau Saya Tidak Karena Apa Karena Di Antara Ini Nah Di Antara Air Dan Stereo Form Itu Ada Rongga Udara Sehingga Disitu Paling Tidak Paling Tidak Ada Sirkulasi Udara Walaupun Tidak Di Air Tapi Sirkulasi Udara Nah Itu Pertama Kemudian Yang Kedua Air Itu Cenderung Dingin Ya Karena Memang Airnya Banyak Kemudian Kondisi Air Bak nya Itu Adalah Apa Lebar Ya Sehingga Untuk Air Itu Cenderung Dingin Itu Nah Kemudian Yang Berikutnya Dengan Menggunakan Kret Ket Seperti Ini Ini Bisa Kita Gunakan Untuk Instalasi Pembesaran Pembesaran Sama Peremajaan Pembesaran Atau Mungkin Sebaliknya Juga Bisa Digunakan Untuk Pembesaran Jadi Untuk Kecil Sehingga Jarak Ini Jarak Antara Net Pot Ini Kecil Pendek Saja Karena Untuk Tanaman Kecil Kemudian Nanti Kalau Sudah Agak Besar Dipindah Ke Instalasi Yang Lain Seperti Itu Karena Apa Kita Bisa Menggunakan Seperti Itu Karena Kita Menggunakan Net Pot Ini Dengan Menggunakan Net Pot Seperti Ini Maka Kita Kita Lebih Leluasa Dalam Memindah Tanaman Nah Kemudian Yang Ketiga Kalau Saya Bandingkan Ini Objektif Bukan Saya Lebih Lebihkan Kalau Saya Bandingkan Menggunakan Model Seperti Ini Dibanding Menggunakan DFT Itu Lebih Cepat Besar Di Model Ini Kalau DFT Ini Masih Saya Coba Untuk Bandingkan Nanti Dengan Media Air Yang Sama Kemudian Instalasi Yang Berbeda Nanti Ditunggu Video Saya Berikutnya Saya Coba Untuk Membandingkan Nah Kalau DFT Lebih Cepat Ini Lebih Cepat Besar Ini Karena Kemungkinan Air Di Nutrisinya Lebih Dingin Sehingga Kalau Kita Lihat Akarnya Cenderung Putih Lebih Sehat Karena Airnya Dingin Tidak Panas Kemudian Akarnya Itu Karakter Akarnya Itu Cenderung Memanjang Memanjang Beda Kalau DFT Kalau DFT Itu Lebat Di Pangkalnya Tapi Ini Memanjang Seperti Ini Memanjang Itu Kemudian Kalau Ada Kelebihannya Tentu Ada Kekurangannya Nah Kekurangannya Kalau kita Menggunakan Model Seperti Ini Ya Kita Memang Kalau Tidak Tidak Ada Air Sirkulasi Tadi Kita Harus Sering Mengontrol Paling Tidak Setiap Hari Mengontrol Khususnya Pada Tanaman Yang Sudah Besar Nah Kemudian Kita Menggunakan Netpot Nah Netpot Ini Lebihannya Bisa Dipindah Tapi Juga Ada Kekurangannya Kalau Kita Menanam Dalam 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 Apa Skala Besar Tentu Netpot Ini Juga Membutuhkan Perawatan Kalau Sudah Panen Harus Mencuci Nah Itu Pekerjaan Tersendiri Ya Pekerjaan Tersendiri Bagi Hidroponik Ker Atau Apa Praktis Hidroponik Atau Apa Yang Berkejimpung Dalam Hidroponik Ini Kadang Tidak Menyukai Menggunakan Netpot Karena Apa Ya Itu Tadi Sering Mencuci Netpot Setelah Panen Karena Kalau Tidak Dicuci Kurang Sehat Seperti Itu Kemudian Berikutnya Yang Kekurangannya Pembuatannya Memang Lebih Ribet Karena Apa Ya Harus Menggunakan Bahan Yang Bener Bener Rata Seperti Ini Contohnya Besi Bajaringan Seperti Ini Membuatnya Agak Ribet Karena Modelnya Datar Seperti Ini Harus Bener Bener Rata Makanya Disini Kalau Saya Aduh Ini Nah Masing-masing Kaki Ini Ada Ganjalnya Itu Untuk Cara Saya Saja Agar Mudah Untuk Setting Ketinggian Dari Masing-masing Sisi Sehingga Nanti Bisa Datar Oke Itu Ya Tapi Kalau Sudah Aduh Nyantung Nah Kalau Sudah Jadi Seperti Ini Kendala Itu Bisa Teratasi Ya Baik Dan Juga Mungkin Biayanya Lebih Banyak Daripada DRT Menggunakan Pipa Itu Oke Terima kasih Itu ya Semoga Bisa Menjawab Beberapa Pertanyaan Sahabat Dromunik Yang Lain Terkait Dengan Sistem Yang Saya Buat Ini Dan Sementara Ini Ini Salah Satu Solusi Di Tempat Saya Untuk Mengatasi Suhu Yang Panas Di Nutrisi Oke Oke Terima Kasih Sahabat Tromunik Jika ada Pertanyaan Lagi Silahkan Dituliskan Di Komentar Dan Mungkin Nanti Nanti Akan Segera Saya Respon Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Komentar Tsering O Ini Terima kasih telah menonton!